Semau Sebuah pulau kecil di selami kota Kupang Begitu eksklusif, tertinggal, dan hampir jauh dari segalanya Namun, pernahkah anda ke pulau ini? Menikmati eksotik di balik mistik alam dan melankolis keindahan pantai yang memanggut perasaan anda? Belum lagi, mitos Leten Liman atau Bukit Liman Putri cantik yang tak henti memanggil semua orang menjadi saudaranya Semau memang memukau Sekarang terdapat beberapa destinasi wisata yang menakjubkan Seperti Pantai Otan, Pantai Liman, Bukit Bun, Fatu Maikutin, Fatu Upu atau Fatunu Kolam Uisimu, dan masih banyak lagi Salah satu objek wisata yang mempesona di pulau kecil ini adalah Pantai Liman Pantai ini terletak di desa Witi Utuan, Jembatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Karakteristik eksotika Pantai Liman adalah hamparan pasir putih bedak Membentang sejauh mata memandang Keadaan itu akan terasa lebih sentimental ketika anda berada di atas Bukit Liman Bukit itu persis beranda yang memotong horizon pasir putih itu Di atas beranda Bukit itu, anda dapat menyaksikan secara sempurna prosesi bola matahari di helas sejam menuju sang karmal Bukit di Pantai Liman begitu eksotik Dibalut mitos yang disebut Dewi Kecantikan Masyarakat semau menyebutnya Laten Liman atau Bukit Liman Karena bukit itu memamerkan keelokan dan cahaya yang membahagiakan Konon kata liman berasal dari kata li Yang berarti gerakan kaki atau semacam menari Dan liman atau limai berarti tempat Bukit Liman berarti tempat menari Tempat yang mengekspresikan kebahagiaan Tempat yang melegakan bagi yang berbuang berat Menurut mereka, Bukit Liman itu keramat Umumnya, orang datang ke Bukit Liman untuk berdoa dan memohon kelegaan Meski versi asal-usul kata liman mengandung makna yang berbeda Namun, satu hal yang sama Bahwa Bukit Liman tempat yang mistis, elok, bercahaya dan melegakan Boleh dibilang di beranda Bukit Pantai Liman Matahari pergi menghanjutkan luka dan duka Atau larut di lumat ombak lautan Terasa beban hidup jatuh satu persatu dari pikiran dan perasaan Dan di atas bukit itu, kita memanggil saudara, dekasih, atau siapapun Beragam versi asal-usul nama Semau yang nyentrik Lebih disebabkan tahap atau fase sejarah kedatangan penduduk asli di pulau itu Menurut Samuel Upah, seorang tokoh masyarakat Semau Sejarah Semau mengalami tiga fase Fase pertama kurang lebih abad ke-14 Pada saman itu, pulau ini dibawa kerajaan Helong dan bernama Nusa Ana Fase kedua pada akhir abad ke-16 Saman penyerangan Portugis dan migrasi orang Helong Pulau ini bernama Nusa Bung Tilu Dan fase ketiga pada abad ke-17 Ketika saman pemerintahan Hindia Belanda, pulau ini bernama Semau Kolam Ui Simu dan Pantai Otan Bila Anda keletihan sepanjang mengarungi jalan pengerasan dari dan ke Pantai Liman Jangan lewatkan yang satu ini, yakni kolam Ui Simu Kata Ui Simu dari kata Ui yang berarti air Dan Simu berarti Ubi Hutan Ui Simu, air Ubi Hutan Dulu, kolam ini digunakan penduduk untuk merendam Ubi Hutan Biasanya Ubi Hutan direndam selama satu minggu Kemudian diambil untuk dijadikan makanan Kebiasaan itu yang kemudian membuat penduduk Semau menamai kolam ini Ui Simu Kolam merendam Ubi Hutan Kolam Ui Simu terletak di desa otan Kolam kecil, airnya begitu transparan Berada di antara onggokan karak Kolam yang boleh dibilang anak laut Karena mempunyai tingkah laku seperti laut Setiap kali air laut surut, kolam ini pun akan surut Saat itu, ikan dan penyu masuk tenggorokan rongga karang Bila air laut naik, maka penulah kolam itu Inilah yang unik dan asik dari kolam Ui Simu Kurang lengkap pengalaman membahagiakan itu Jika melewatkan begitu saja keindahan Pantai Otan Pantai ini terletak di bagian utara Semau Menawarkan sensualitas pasir putih yang bersih Juga pohon perdusa akan menambah keindahan alami Pantai Otan Sensualitas bibir Pantai Otan paling nikmat untuk berjemur Atau berenang, merasakan priam air laut yang diseduh dengan hangatnya Matahari di Otan Menuju Pulau Semau terbilang mudah Perahu siap melayani penumpang selama 24 jam Ditempuh hanya 15 menit dengan perahu Atau 7-10 menit dengan ferry Biayanya pun tidak membuat kantong Anda kempes Hanya dengan 15.000 rupiah Anda sampai di dermagahan sisi atau dermaga orang batu Di sana tersedia mobil rental yang disewa per hari Seharga 500 sampai dengan 600 ribu rupiah Jika hanya mengantar dari dermagahan sisi ke liman Seharga 250 sampai 300 ribu rupiah Di sana Anda akan sedikit bercanda dengan jalan yang rusak Infrastruktur masih dalam tahap pengerasan Dan hanya 1 km jalan saja yang telah beraspal Dahulu kala, Semau lebih dikenal dengan nama Bung Tilu Bungu berarti bunga Dan Tilu berarti tiga Bung Tilu berarti bunga tiga warna Bunga yang dimaksud adalah kapas Tiga warna itu yaitu kuning, putih, dan merah Tiga warna diabadikan dalam warna dasar tenun ikat tradisional orang Semau Dalam administrasi pemerintahan, pulau kecil ini termaksud wilayah Kabupaten Kupang Pekerjaan utama orang Semau adalah petani dan melayan Hasil bumi atau hasil laut dijual ke kota Kupang Yang diangkut melalui perahu dari pelabuhan onan batu ke pantai Jika Anda tak ingin membiarkan purnama sunset di Semau tanpa tetapannya Atau ingin menikmati Semau di malam hari Maka sebaiknya bermalamlah di sana Ada empat villa unik yang juga lumayan bagus Bersama keluarga Anda, Anda bisa menginap dengan tarif 500 ribu per malam per orang Dijamu makanan sekali, toilet, listrik, dan air bersih yang tersedia dalam kamar Kamarnya berukuran cukup ruas Ada juga tawaran penginapan yang lebih ramah dengan saku Anda Hanya 200 ribu per malam Potage ini mempunyai bentuk yang sangat unik Dengan unsur tradisional dan unsur modern Jika tujuan utama Anda hendak ke Pantai Liman Maka hendaklah memelanjakan semua keperluan di otak Sebab di Pantai Liman belum ada ATM Belum ada toko serbaguna Belum ada tempat penjualan souvenir Belum ada restoran Tidak ada kedai kopi Dan juga tidak ada wifi Semau memang begitu nyentrik Pulau kecil yang menyimpan keajaiban yang menakjubkan Mungkin benar disikan filsuf Francois Bakon Allah telah menulis dua buku sekaligus Buku yang satu adalah kitab suci Dan buku yang kedua adalah kitab alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!